Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Buat ini mau melahirkan ini. Ah sakit. Med, cepet bawa ke rumah sakit. Oke. Hai, saya Bambang Chandra Bayu. Mau ngucapin terima kasih. Sudah setia menonton dunia terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa, saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton dunia terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI. Oke. Beneran kau ngujang pergi sama Cik, Wies? Pak, Pak Ujang? Iya. Pak Ujang? Pak Ujang? Cuk, Pak Ujang kemana ya? Cuk juga tahu, Cik. Aku juga nggak tahu, Bung Kom. Tadi bilangnya sama Cik, Wies. Aku? Iya. Memangnya aku bilang apa ya, Bung Kom? Kom, dari tadi kenapa sih kamu duduk Wies terus? Iya, iya. Saya Ate lihat sendiri kalau Cik, Wies itu masih ngejar-ngejarkan Ujang. Pun ini. Beb, ada apa ya? Ujang kabur, Kang Habib. Ya Allah. Kom, asal tahu ya, Wies itu nggak mau datang ke sini karena takut dianggap mengganggu pernikahannya Ujang sama Bin Arsi. Tadi juga saya udah maksa-maksa buat datang dianya tetap nggak mau. Itu mah cuma alesan palingan dia nungguin Kang Ujang. Ya Allah, Kom. Kamu udah bener ya? Men. Pusing, sak. Pusing, pusing. Neng, jangan begitu, Atu. Bukan. Neng, cek kasian sama Bin Arsi. Ya, iya. Akan juga kasian. Cuma ya, Neng, jangan main nuduh-nuduh begitu, Atu. Cik, ayo. Untennya. Tuh, kalau udah begini tuh harusnya tuh kamu mikir. Cari di mana Ujang. Jangan main nuduh-nuduh orang aja. Saya mau bicara sama Cik, Wies. Yuh. Gak apa-apa, Mak. Biarin aja. Enak aja main nuduh-nuduh orang sembarangan. Kamu telepon aja, Wies. Kalau perlu video call sekalian. Orang Wies ada di rumah saya. Iya. Yaudah, Atu. Sok aja. Rewind. 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 Bu Ungkom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coyis lagi di mana? Di jalan. Maaf, Bu Ungkom. Saya tidak datang ke rumahnya, Bu Ungkom. Saya pikir... Kang Ujang di mana? Kang Ujang. Iya. Coyis sama Kang Ujang kan? Sini-sini, saya ingin bicara. Wies, kamu lagi di mana? Bu Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Saya mau pulang, Bu Yoyo. Maaf, saya tidak kasih tahu Bu Yoyo. Kunci rumah Bu Yoyo. Saya simpan di tempat yang tadi Bu Yoyo kasih tahu. Oh, yaudah. Kamu sendiri kan? Saya... Kang Ujang gimana, Coyis? Nek, sebentar sebentar. Biar itu kelarin dulu bicaranya. Ini makin ribet. Ya, memang sudah ribet. Maaf, Bu Ungkom. Saya tidak ngerti maksudnya. Bukannya Kang Ujang mau nikah sama Bin Arsi? Jangan pura-pura. Kang Ujangnya kabur. Inna lelahi. Steng. Bukan. Mereka siang sama Bin Arsi. Semua juga kasihan, Kom. Semuanya enggak perlu dukis begitu. Jais, kamu Jang di mana? Saya tidak tahu, Bu Ungkom. Ampun kamu, Ma. Kamu benar-benar ya, Kom? Sudah, sini. Saya lagi sama Mang Ule. Kamu sama Mang Ule? Iya, Bu Yoyo. Mang Ule! Bu Yoyo mau bicara. Bicara apa? Ini. Mang Ule! Mang Ule sama Eis kan? Iya, ini Eis. Ada di sebelah saya. Di situ ada Ujang enggak? Ujang? Enggak ada, Yoyo. Oh, yaudah kalau gitu. Makasih, Mang Ule. Tuh. Oh, iya lagi sama Mang Ule. Enggak ada Ujang. Iya. Bin Arsi! Bin Arsi mau kemana? Bi! Neng. Tuh. Tahu lah iya. Ngep, ngep. Temennya ngep. Iya, Pak Ustadz. Si Yoyo. Istri saya begitu teh, soalnya khawatir sama Bin Arsi. Iya. Tapi yang enggak harus saya nuduh Eis begitu dong. Istri kamu mah kebiasaan, kos. Ya pun ten, Si Yoyo. Oh, main orang di Jijohu. Terus? Ke Rawabolo, dok? Iya, iya, iya. Sebentar ya, Pak Pemulu. Nanti saya ngantar. Gawat ini. Ujangnya udah ketemu apa belum ya? Assalamualaikum, poset RW. Masih poset RW? Ya Allah. Siap. Assalamualaikum. Silahkan, Pak. Motornya udah bisa. Tok Cel. Silahkan. Semua sudah siap ya? Jadi, begitu saya datang, tidak ada lagi... Iya, saya antar Pak Penggulu ke Cijoho. Cijoho? Iya. Yang di sini disinyalir, calon mempelai prianya kabur. Bin Arsi, tunggu dalam aja. Nanti dipanggil. Pongkom, apakah gak dikasih tahu aja? Saya gak tega ngasih tahunya, Cijayat. Oh, iya, iya. Iya juga, eh. Insya Allah. Tadi saya... Tadi saya marah-marah sama Ciyoyo. Padahal maksud saya bukan begitu. Iya, Pongkom. Insya Allah semuanya padahal ngerti, kok. Di awal saya temen memang gak tenang. Kalau Bin Arsi belum sandingan sama kamu, Jem. Iya, iya udah. Pongkom, ya udah, ye. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Sudah. Gak usah sedih gitu. Ayo, kalau mau bareng saya ke rumah nyengkom. Saya mau pulang saja, Mang Ule. Eis. Kamu harus move on. Kamu harus... Saya sudah tidak mikirin Kang Ujang, Mang Ule. Bagus. Itu artinya... Hush! Mabak, mabak. Kalau kamu mau pulang, silakan. Saya ke rumah nyengkom dulu. Kang Ujangnya kabur, Mang Ule. Ini nalilai. Sabar, yuk. Saya yakin, ngkom tidak bermaksud seperti itu. Iya, tapi ngkom tuh nudu-nudu Eis begitu, Pak Ustadz. Ya gak tahu aja sih, gimana susahnya saya ngebujuk Eis. Iya, iya, iya. Saya ngerti, saya ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maafin, maaf-maafin. Ini ada apa ya? Kok akar nikahnya belum dimulai? Ujangnya kabur, War. Kabur. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Pape tadi. Cidoyo. Saya minta maaf, ya. Iya, Kom. Makanya kamu juga gak suka nudu orang sembarangan, atuh. Iya, maaf. Kom. Marci. Saya belum kasih tahu, Pak Ustadz. Iya. Kalau sampai Mbak dan Suho Ujang belum ditemukan juga, ya harus dikasih tahu. Saya gak tega ngasih tahunya, Pak Ustadz. Kom. Nanti kamu saya temenin ngomongnya, ya. Makasih, ya, Cik. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, sebentar, Hati. Sek-sek. Kita... Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hei. Tuh. Shit. Bu Hati. Ya. Bu dokter. Ini. Ini. Pak Ustadz, Ibu Ati mau melahirkan ini? Ah sakit nih. Med, cepet bawa ke rumah sakit. Cepet, panggil supir! Siapa bebas? Mobil bawa, sini! Sakit, Ibu! Eh iya sabar, 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 sabar. Saya sudah telpon dokter Hindrila. Iya Wan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Acengnya sepertinya tidak ada, Lis. Papi Aceng. Oh iya, Papi Aceng. Mana ya kak? Kak Veronica gak tau. Fer? Kita kesana ya, Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Lis. Dep, ini Lis, Elizabeth, bukan Tante Lis. Iya, Elizabeth. Kamu nyari yang Maceng? Veronica? Veronica? Enggak. Itu tadi kamu ke rumahnya Om Aceng. Oh, Lis yang mau ketemu sama Om Aceng? Iya kan Lis? Papi Aceng kak. Oh iya, Papi Aceng. Om Acengnya mungkin ke rumah Tante Engkom. Siapa? Om Aceng, Fer. Om Aceng kenapa ya, Dep? Om Aceng ke rumahnya Tante Engkom. Oh. Lis, Om Acengnya ke rumah Tante Engkom. Lama. Om Aceng. Papi Aceng kak. Oh iya, Papi Aceng. Om Aceng. Veronica gak tau. Lis, kamu mau ngapain disana? Lis mau nunggu Papi Aceng? Terima kasih.